Intro Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Karisma Kristi kembali menjumpai Anda dalam bedah tajuk Lampung Pos selama 30 menit ke depan. Pemirsa, inilah bedah tajuk Lampung Pos. Kami mengangkat tema, jalankan putusan MK. Dan di studio Metro TV Lampung, sudah hadir bersama saya Askadif Pemberitaan Lampung Pos, Muharam Chandra Lugina. Namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu video editorial berikut ini. Jalankan putusan MK. Selasa 20 Agustus kemarin, bisa menjadi awal dari datangnya keadilan bagi demokrasi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 60 garis miring PUXXE garis miring 2024, mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan itu yang membuka roda-roda demokrasi bergerak lebih leluasa, setelah setahun terkungkung segelintir kepentingan, kesempatan yang memungkinkan rakyat mendapatkan banyak pilihan dalam menentukan hak politiknya. Pelonggaran ambang batas pencalonan kepala daerah membuka peluang peserta pilkada lebih banyak. Pilkada bakal lebih ramai dan masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menentukan siapa yang nanti akan menjadi pemimpinnya. MK dalam putusannya mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, MK menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada inkonstitusional, belit itu mengatur ambang batas bagi partai atau gabungan partai dalam mengusung kandidat, yakni minimum 20% jumlah kursi atau 25% akumulasi perolehan suara sat dalam BPRD. Dengan putusan itu, partai politik yang tadinya tidak dapat mengusung talon untuk kepala daerah karena tidak memenuhi 20% ambang batas, kini bisa mengajukan talon. Artinya, ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik atau gabungan parpol sama dengan jalur independen atau perseorangan atau mempartai. MK juga bergemin tentang syarat usia calon kepala daerah yang dihitung dari penetapan menjadi saat pelantikan putusan yang sekaligus memutus polemik usia yang sempat Mahkamah Agung ubah. Komisi Pemilihan Umum sebagai ujung tombak penyelenggara pilkada wajib segera menyesuaikan putusan MK tersebut. Berlugerak cepat KPU mengingat waktu pendaftaran calon kepala daerah tinggal menghitung hari. Dengan pelaksanaan pilkada yang sehat dapat melahirkan pemimpin yang legitimasi, harapannya ke depan pengerolaan pemerintahan dapat berjalan lebih baik dengan penuh ketulusan demi kesejahteraan masyarakat. Alulu kali ini kita mengangkat tema jalankan putusan MK. Apa yang ingin diangkat dalam tema kita kali ini? Ini terkait ini ya tentang batas ambang batas ini ya suara sama batas usia ya buat calon kepala daerah dan ini cukup menarik ya kita angkat karena ini juga sudah memasuki tahun-tahun politik ya dan menjelang pilkada pada November mendatang ya ini cukup menarik karena kita ketahui bahwa beberapa partai politik ya sudah mengusung atau menjatuhkan pilihan ya ke para calon-calon kepala daerah pilihan mereka ya dan ini kita juga ketahui bahwa di Lampung juga sudah hampir mayoritas ya ke partai politik mendukung satu calon ya dan ini memberikan dengan adanya keputusan dari MK ini ya memberikan peluang ya bagi partai-partai yang non-parlemen ya yang batas ambang batas thresholdnya suaranya juga di bawah minimum ya yang kemarin itu dari 20% sekarang bisa mencalonkan ya karena beberapa ini juga kita ketahui bahwa beberapa partai juga tidak masuk ke jadi masuk di DPR ya DPRD ya dan sehingga mereka bisa mencalonkan ya karena beberapa juga ada juga beberapa partai yang belum mencalonkan untuk maju ke pilkada di beberapa daerah di Lampung termasuk Pilbub ya sebelum kita lebih lanjut lagi Alulu gitu sebenarnya apa isi utama dari putusan ini sendiri putusan terkait dengan ini yang mengubah batas ambang ini ya ambang pencalonan kepala daerah ya dan dukungan dari partai politik ya dan selain itu juga batas usia dari ini ya calon kepala daerah ya itu yang menjadi inti dari keputusan MK nomor 60 ini ya dan itu memang menjadi sebuah mungkin bisa menjadi sebuah ini ya apa pintu ya bagi ininya roda-roda demokrasi itu bisa berjalan ya karena kita ketahui bahwa kemarin juga udah sempat isu-isunya bahwa akan beberapa daerah secara nasional juga lokal bahwa akan ada calon itu akan menghadapi ini ya kotak kosong ya dengan adanya keputusan ini mungkin partai-partai non-parlemen juga masih bisa mencalonkan ya calon mereka di pilkada nanti ya ini menarik roda demokrasi bisa lebih berjalan dibandingkan sebelumnya sebelum putusan dikeluarkan gitu ya tapi kita tahan sejenak Alulu Pemirsa Metro TV Lampung Anda jari kemana-mana karena sesaat lagi bedah tajuk Lampung Post akan segera kembali tetaplah bersama kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi pun pendaptaran audisi reporter cilik Lampung Post sudah dibuka program ini sangat baik untuk anak didik kita khususnya di level sekolah dasar untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaptarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini dari program ini anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda bangsa yang cakep dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik ayo mendaptar menjadi reporter cilik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi pun pendaptaran audisi reporter cilik Lampung Post sudah dibuka program ini sangat bagus untuk anak didik kita khususnya di level sekolah dasar untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaptarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital dari program ini anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah melalui program ini juga akan dilarikan talenta muda bangsa yang cakep dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pemirsa Anda masih setia mendengarkan bedah tajuk Lampung Post masih bersama dengan Askadif Pemberitan Lampung Post Muharam Chandra Lugina Ak Luluh tadi Anda sempat menyebutkan bahwa roda demokrasi saat ini lebih berjalan usai keluarnya keputusan ini Kita harapkan ya Apakah sebelumnya belum berjalan itu seperti apa? Ya kemarin kita kan bisa kita lihat ya keputusan MA ya terkait dengan batas usia pencalonan Kemain dipilih pres ya sehingga bisa ini ya ada calon wakil pres ini bisa lolos ya dan ini Sebagian ya mungkin masyarakat atau pengamat juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah hal yang mencederai ya mencederai demokrasi sehingga dengan Adanya keputusan MK ini kita berharap bahwa apa benar-benar ya nantinya calon-calon itu memang memenuhi syarat ya Memenuhi syarat dari berbagai syarat ya termasuk batas usia ya dan ini menjadi sebuah atensi juga dari semua masyarakat juga Bahwa berharap bahwa nanti calonnya juga memang memiliki ini ya Memiliki keunggulan ya mereka sehingga dari sisi usia juga kita ketahui bahwa usia makin ini juga bisa lebih Apa ya memiliki kewibawaan atau mempunyai daya pikirnya yang lebih matang ya dan itu juga memang cukup Apa bisa memberikan nilai ya dari keputusan ini juga ya dan ini berharap bahwa kita bawa roda-roda Demokrasi biasa berjaya karena kita katanya bahwa demokrasi itu bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat ya dan ini selama ini Kemarin sempat terkungkung kurang lebih setahun ya kita ya dengan demokrasi kita terkungkung dan dengan adanya keputusan ini bahwa Demokrasi itu jadi rakyat juga bisa nanti bisa menentukan ya banyak pilihan ya dalam menentukan Siapa sih calon pemimpin yang sesuai dengan pilihan mereka ya karena sebelum ini kita juga ketahui bahwa Udah tersiar isu-isu adanya calon keada tunggal ya menghadapi kota kosong dengan adanya kejadian seperti itu Nanti masyarakat nggak ada pilihan ya nggak banyak pilihan gitu antara memilih yang memang calon tunggal atau Ini kota kosong itu juga kan akan menimbulkan sebuah hal cukup apa ya kalau aku bilang cukup mengkhawatirkan ya Tapi kalaupun jadi nanti kota kosong yang menang kan kita harus lagi ada proses lagi ada pemilihan ulang ya dan perlu membutuhkan waktu biaya kan Dan sehingga ini dengan adanya keputusan MK ini memberikan angin segar ya bahwa nanti juga calon itu bisa lebih dari satu ya dan bisa masyarakat juga Atau warga negara juga bisa memilih benar-benar bisa memilih lu mana calon pemimpin yang mereka inginkan dengan sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan ya dari masyarakat itu sendiri Yang kita harapkan adalah demokrasi terus berjalan bahkan di Bandar Lampung atau di Provinsi Lampung sendiri Mungkin seluruh yang di Indonesia ya Ya baik, menurut Anda dengan ada putusan MK ini gitu ya bagaimana gejolak perpolitikan terutama di Provinsi Lampung sendiri Ya mungkin ini kemarin kita udah ini ya kita juga angkat ya yang dari kemarin bahwa tetap ya kayak partai-partai politik ataupun penyelenggaran juga tetap ya menunggu keputusan pusat ya Tapi kita berharap bahwa harus ada gerak cepat ya dari semua stakeholder terkait ya karena kita mengingat bahwa akhir bulan ini juga udah pendaftaran calon ya Sehingga keputusan dari pihak-pihak terkaitnya harus segera diambil khususnya dari pusat dan bisa diseluruhkan cepat ke daerah ya sehingga tidak nantinya tidak terjadi trouble atau permasalahan ya di pas pencalonan nanti ya Dan harus mungkin dalam 2-3 hari ini harus ada keputusan yang emang yang bisa disambungin ke daerah ya dari pusat ya sehingga nanti pencalonan juga bisa berjalan dengan baik ya tanpa ada permasalahan yang bisa menghambat proses dari pilkada itu sendiri Kalau misalkan Anda lihat ini kan sudah tahun politik gitu ya nanti November mendatang kita sudah pilkada gitu ya Menurut Alul sendiri seperti apa pemetaan dari provinsi Lampung sendiri apakah demokrasi ini sudah berjalan dengan baik menurut Anda apakah nantinya akan ada calon yang melawan kotak kosong itu kan dikhawatirkan Ya betul ya mungkin ini bisa aja ya tapi kita bisa lihat beberapa hari ke depan ya karena politik itu dinamis ya karena kita ketahui bahwa Mungkin detik ini kita bisa A ya satu detik kemudian bisa B mungkin ya tapi tetap kita berharap ya bahwa demokrasi di Lampung itu bisa berjalan di realnya ya dan bisa menghasilkan bahwa nanti juga hasil dari proses demokrasi itu bisa menghasilkan Para pemimpin yang emang benar-benar lagi timid ya hasil pilihan rakyat dan bisa membawa masyarakat Lampung itu khususnya provinsi Lampung itu ke arah yang lebih baik lagi ke depannya ya Menurut Anda sebenarnya sebagai seorang masyarakat juga di provinsi Lampung sebenarnya apa yang dibutuhkan dari sosok pemimpin yang nantinya akan memimpin provinsi Lampung sendiri Ya mungkin harus lebih peduli ya kepada masyarakat itu sendiri ya dengan karena kita ketahui beberapa kalau aku lihat dari beberapa yang lalu juga mungkin masih kurang ya terhadap ini ya Memperhatikan apa kepentingan terus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mungkin itu yang harus lebih ditingkatkan ya sama pemerintah-pemerintah Untuk lebih lebih lagi memperhatikan kesejahteraan masyarakat khususnya ya bahwa kita ketahui dengan kondisi gini juga udah banyak ya tapi pemerintah dengan segala Kekuatannya harusnya bisa ya memberikan solusi kepada masyarakat untuk kehidupan mereka itu bisa berjalan mungkin normal lah ya dengan tidak terganggu oleh kondisi yang ada yang terjadi saat ini Melihat dinamika perpolitikan nantinya mungkin Lampung Pos sebagai media tertua yang ada di provinsi Lampung seperti apa langkah ke depannya agar bisa mengawal perpolitikan ini agar bisa terlaksana dengan baik Ya mungkin kita ini ya akan lebih intent ya mengawal dari proses ya dari proses yang terjadi saat ini ya sampai nanti kita terpilih sampai pemin-pemin baru dan mungkin nanti juga kita terus sampai ini ya Kita sebagai koran ini ya tertua mungkin akan terus mengawal ya proses ini ya sampai dia dari mungkin nanti pendaftaran nanti pas pelaksanaan sampai terpilih dan menjalankan juga dia ini ya tanggung jawab dia atau amanah dia sebagai pemimpin Mungkin akan terus kita kawal ya kita akan nantinya kan kita memberi masukan ya bagi mereka ya apa-apa yang harus mereka lakukan sehingga membantu juga kita kan sebagai media juga ini kan memperhatikan juga Kesejahteraan bagi masyarakat ya dan nantinya mungkin kita akan memberikan masukan-masukan ya kepada mereka dan itu juga kan berdasarkan aspirasi dari masyarakat ya sehingga kita juga berharap bahwa Nanti juga pemimpin itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ya dan membawa Lampung ke arah yang lebih baik lagi ke depannya Iya semoga dengan adanya putusan MK ini menjadi keputusan yang adil, keputusan yang bijak ya Dan dapat terlaksana dengan baik ya di lapangan ya Itu yang terpenting Semoga juga bisa terlaksana yang terbaik juga di provinsi Lampung ya Baik terima kasih Lalu kita akan lanjutkan lagi nanti Pemirsa Metal TV Lampung Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi bedah tajuk Lampung Puas akan segera kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun pendaptaran audisi reporter cilik Lampung Puas sudah dibuka Program ini sangat baik untuk anak didik kita khususnya di level sekolah dasar Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaptarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini Dari program ini anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakep dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran dan khususnya jurnalistik Ayo mendaptar menjadi reporter cilik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun pendaptaran audisi reporter cilik Lampung Puas sudah dibuka Program ini sangat bagus untuk anak didik kita khususnya di level sekolah dasar Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaptarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital Dari program ini anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan di daerah Melalui program ini juga akan dilarikan talenta muda, bangsa yang cakep dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran dan khususnya jurnalistik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 menjadi staff panel untuk mengikuti ya, karena Pemprov juga membuka sekitar 554 formasi ya, dan dari itu sekitar 444 itu termasuk untuk formasi tenaga ini ya, teknis ya, yang paling banyak emang dibutuhkan tenaga teknis, ada juga tenaga kesehatan dan untuk penyandang disabilitas khusus ya, ini memberikan peluang juga kepada kaum disabilitas untuk bisa berkiplah menjadi seorang anggota ASN ya, untuk menyendiri ASN, untuk memberikan sumbasih tenaga dan pikirannya ya, buka buat masyarakat Lampung ya, semoga diharapkan dengan adanya banyak informasi ini juga bisa menjadi salah satu peluang juga bagi masyarakat untuk bisa mencari ruangan pekerjaan, seperti itu ya untuk bersaing ya, jadi harusnya persiapkan diri ya, lebih baik sekali karena saingannya banyak yang terimanya juga juga enggak ini ya, dengan jumlah pesertanya ya, jadi harus memper pesertanya juga mempercayakan lebih baik ya dari mulai saat ini ya betul sekali, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan kita akan lanjutkan lagi Alulu kali ini trading topic yang ada di lampungpost.id masih dengan tema kita hari ini jalankan putusan MK tapi yang mau kita soroti kali ini adalah bagaimana pesan Anda Alulu bagi penyelenggara agar nantinya mereka menjadi penyelenggara yang supportif, adil, dan juga bijak untuk menjalankan putusan MK ini betul ya, ini menjadi sebuah hal yang harus emang dijalankan oleh ini ya, pihak penyelenggara pilkada ini ya, khususnya KPU ya untuk menjalankan apa yang sudah menjadi putusan MK ya karena itu sudah mengikat ya, dan harus mereka segera menjalankan itu di lapangan dan di pelaksanaan sudah mulai dari sekarang ya harus sudah dipersiapkan sehingga nanti juga proses bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tagline-nya bahwa sesuai dengan undang-undang ini ya pilkada ya, bahwa proses pilkada ini harus berlangsung dengan jujur, adil ya luber jurdil ya ya betul, dan teliti harus berkekuatan hukum juga nanti ya sehingga harus benar-benar mempersiapkan proses ini dengan matang ya, dan mengikuti apa yang sudah menjadi sebuah keputusan dari MK ya jangan sampai menyimpang sehingga nantinya kalau tidak mengikuti nanti kita takutnya bahwa di kemudian hari ada hanya cacat hukum ya dan akan bisa mengganggu proses dan mungkin malah bisa membatalkan proses yang sudah terjadi ya sehingga kita harus mengulang lagi dan disitu juga kita akan rugi akan waktu akan biaya ya dan itu mudah-mudahan pihak penyelanggaran dapat melaksanakan semua proses itu sesuai dengan aturan yang sudah ada ya dan sudah mengikat itu ya kita harapkan juga masyarakat bisa menjadi pemilih yang bijak dan juga bisa berkontribusi aktif betul karena tidak sedikit dana yang diglontorkan untuk dan ini juga menjadi suksesnya sebuah pilkada juga harus ada peran setelah dari masyarakat ya khususnya dalam partisipasi mereka ya untuk lebih menyukseskan dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan nanti iya baik terima kasih kita akan lanjutkan lagi pemirsa kali ini trending topik yang ada di hiburan saya radio 100 FM kita akan mulai ini ada film Kangmak ini yang raih versi Indonesia sedot 15 juta penonton dalam 5 hari lalu selanjutnya code play cetak rekor tour konser rock terlaris rauh 15 triliun rupiah film drakor tayang September 2024 KAF 2024 hadirkan musisi tradisi Indonesia dan mancanegara dan yang terakhir ada band punk random rilis album ketiga melawan batas kita akan bahas terkait dengan Karangasem Festival 2024 seperti apa tanggapan anda ya ini festival Karangasem Festival ini memang cukup menarik ya ini juga kita tetangga kita ya di Muara Enim dan kita bawa dengan menampilkan tradisi ya seni-seni tradisi itu membuktikan bahwa kita harus emang harus peduli ya karena kita ketahui bahwa sekarang ini seni tradisi tradisi ini mulai agak ini ya tersisihkan ya sehingga dengan adanya kegiatan ini berharap bahwa tradisi yang emang sudah mengakar di masyarakat itu bakal dapat terjaga ya dan kita bisa menjadi sebuah warisan yang cukup fenomenal ya bagi generasi penerusnya ya karena kita ketahui juga beberapa tradisi juga emang sudah mulai agak terlupakan ya agak hilang ya dan mungkin dengan adanya ini betul dengan perkembangan teknologi segalanya bahwa kita juga harus sadar diri bahwa dari sebelum adanya teknologi yang kian sang ini kita mempunyai tradisi loh dari dulunya sehingga yang itulah yang harus kita jaga ya dan harus kita lesarikan sampai kapanpun juga sehingga itu sebagai serta tidak langsung menjadi identitas kita sebagai masyarakat sehingga itu bisa terjaga dan menjadi sebuah warisan kepada anak cucu kita di kemudian hari sehingga jangan sampai tradisi itu hilang dengan begitu saja sehingga dengan adanya kegiatan ini bisa berharap bahwa tradisi-tradisi yang ada di masalah itu dapat terjaga dan dilestarikan baik terima kasih Alulu sudah bergabung bersama saya di bedah tajuk Lampung POS kali ini saya selalu untuk Alulu pemirsa Metro TV Lampung usai sudah perjumpaan kita dalam bedah tajuk Lampung POS kali ini saya Karisma Kristi beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri selamat sehat dan sampai jumpa Pemirsa Metro TV Lampung jangan kemana-mana sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV selamat menikmati